Halo semua, jumpa lagi dengan Deusproject channel Kali ini kita akan share tutorial aplikasi apa saja sih yang dapat membantu kita sebagai youtuber pemula untuk mengedit deskripsi video, playlist, keyword, dan juga membuat thumbnail Apa saja sih aplikasi tersebut? Mari kita langsung saja untuk melihat aplikasi ini Ini dia aplikasinya, yang pertama adalah YouTube Studio Ini bisa kita gunakan untuk mengedit deskripsi, judul, membuat tag, membuat keyword, membuat playlist Juga bisa kita untuk mengecek bagaimana pendapatan kita dari YouTube, jumlah penontonnya Terus apa saja grafik-grafik yang tersedia di sana, nanti kita cek Terus yang kedua adalah pixel art Di pixel art ini kita akan bagaimana cara kita mengedit Supaya menjadikan thumbnail untuk clickbait kita agar gambar dari video kita cepat ditemukan oleh YouTube Ini dia YouTube Studio, bisa kita cek untuk waktu tonton penayangan dan perubahan subscriber kita juga estimasinya Ini dia tab dari ringkasan, ini menayangkan penayangan real time kita selama 48 jam atau 60 menit juga bisa kita cek Ada waktu tontonnya 28 hari terakhir Di samping tab ini ada pendapatan, bisa kita cek untuk mengecek pendapatannya dari klik yang sudah kita dapat dan juga iklat yang sudah terpasang Terus di samping dari pendapatan adalah bagaimana video kita ditemukan Ini adalah rasio klik tayang dari sumbernya, sumber ditemukannya, traffic klik video kita ditonton itu dari mana Disini terlihat dari eksternal, ada dari YouTube, ada dari rekomendasi YouTube, fitur jelajah Terus berikutnya adalah penonton ya, prianya berapa, wanitanya berapa, juga usianya Jadi kita bisa mengecek video kita itu, pangsa pasarnya seperti apa Terus di sampingnya lagi adalah konten interaktif kita yang kita buat melalui kartu yang telah kita buat ya Di menu YouTube Studio Terus di sampingnya itu adalah playlist, bagaimanakah playlist kita ditonton selama 28 hari terakhir Terus bagaimanakah prosentasinya, ini contohnya dari milik saya yaitu ada horror mystery, ada 321 viewnya, tip kesehatannya ada berapa Berikutnya adalah pixel lab, ini di pixel lab ini di menu utamanya kita bisa langsung membuat YouTube thumbnail ya Ukurannya seperti ini ya teman-teman, jadi kita sangat otomatis Terus di bagian paling bawah nanti juga kita akan menemukan ya, ada A dan ada segitiga, ini kita tempat untuk insert gambar, insert tulisan Ini adalah contoh-contohnya thumbnail yang pernah saya bikin, ini thumbnailnya seperti ini, ini yang sangat sederhana Juga ada thumbnail-thumbnail lainnya yang mungkin sebenarnya masih sederhana, kita masih perlu belajar untuk belajar lebih Lihat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!